Keributan yang terjadi di Gold Dragon Bar, Palembang viral di media sosial. Salah satu pengunjung yang diduga terlibat perkelahian akhirnya melapor ke Polres Sabes Palembang. Video keributan yang terjadi di Gold Dragon Bar, salah satu tempat hiburan malam yang ada di Palembang, pada Rabu 15 Februari 2023 silam pukul 1.00 waktu Indonesia Barat viral di media sosial. Salah satu pengunjung yang terlibat perkelahian, Melki Kunyar Saputra, 33 tahun, didampingi penasehat hukumnya pada Senin 17 Juli 2023, akhirnya melapor ke Polres Sabes Palembang atas dugaan penganiayaan yang dilakukan saat ia berada di tempat hiburan malam pada bulan Februari 2023 lalu. Ditemui di Polres Sabes Palembang, korban menjelaskan jika saat itu ia bersama istrinya sedang merayakan Valentine. Saat itu korban bersama temannya sedang di TKP tak sengaja bertabrakan dengan kelompok terduga pelaku yang langsung memukul korban bersama teman-temannya. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka memar di wajah, saat ini laporan telah diterima dan masih dalam proses penyelidikan. Di Raya Happy Palenten lah ya, bersama istri dan teman-teman. Saya lagi bermain sama orang, joget lah, joget sama si kawan kan, tiba-tiba nggak tahu siapa datang dari depan, tiba-tiba mengepas tangan saya lagi begini, tangan saya dibuang begini ke bawah. Itu kenal bang sama orang? Nggak, nggak kenal. Sudah ditanya bang alasan pada pelaku itu? Ya, dia sudah saya mendekati, saya bertanya, dia pun nggak hirauin bang. Pelaku saat itu keadanya mabuk atau gimana? Nah, itu saya kurang tahu ya bang ya, mabuk atau nggak ya. Terus saya, kita nggak tahu. Sebab, dia kalau kita tanya pun dia nggak menghirauin. Selain? Abis itu dia balik balik, langsung pukul saya. Jadi pada sore hari ini kami dari kantor hukum IAP mendampingi klien kami yang akan melaporkan suatu tindak pidana yang telah terjadi di suatu klub malam di mana kejadian hukum tersebut adalah penganiayaan. Nah, jadi klien kami ini adalah korban penganiayaan dari salah satu pelaku. Jadi pada kejadian tersebut, klien kami ini sedang berada di klub malam tersebut dari pelaku dan ditepis tangannya. Nah, kemudian klien kami mendatangi dan bertanya apa maksud dan tujuan pelaku tersebut. Kemudian di situ terjadilah perkelahian yang sampai saat ini sekarang kami melaporkannya di Forestables, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.